Di Kabupaten Tuban mengadang tiga truk pengangkut pupuk bersubsidi. Para petani membongkar paksa muatan truk akibat sulit mendapat pupuk di masa tanam. Akibat sulit mendapat pupuk, ratusan petani desa jadi kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Senin siang, nekat mengadang tiga truk pengangkut pupuk bersubsidi yang tengah melintas. Para petani ini khawatir akan gagal panen akibat tanaman mereka tidak diberi pupuk. Para petani yang tersulut emosi bahkan langsung membongkar paksa muatan pupuk dari truk. Mereka menuntut pihak terkait segera mencukupi kebutuhan pupuk di masa tanam saat ini. Distributor pupuk bersubsidi mengaku sulitnya petani mendapatkan pupuk akibat hambatan distribusi karena harus bergantian sesuai jadwal dan wilayah. Ada pupuk, nah itu macetnya. Dan tampaknya bergantung, ada aturan bari. Nah itu, kalau ingin dapat pupuk harus menggunakan kartu petani. Camat bersama tahini dan polisi akhirnya melakukan mediasi dengan para petani. Meski sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan para petani, kesepakatan soal jatah pupuk akhirnya tercapai. Pupuk bersubsidi hanya tersedia 30% dari total kebutuhan para petani. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini masih menjadi persoalan yang tiap tahun harus dihadapi para petani. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur.